Kedatangan rombongan atlet peraih medali SEA Games 2023 mendapat sambutan meriah di kampusnya, Universitas Dianuswantoro, Udinus, Semarang, Rabu Siang. Mereka dianugerahi penghargaan berupa gawai peralatan kuliah dan beasiswa kuliah hingga jenjang S2. Empat atlet berasal dari cabang sepak bola yang merebut emas, yakni Irfan Jauhari, Hernando Ari, Rio Fahmi, dan Pratama Arhan yang berhalangan hadir. Sementara atlet lainnya dari cabang bola foli putri yang merebut medali perunggu. Wakil Rektor Udinus, Pulung Nurtanto Andono mengatakan, penghargaan ini diharapkan bisa memicu motivasi atlet lainnya untuk berprestasi. Saat ini ada puluhan atlet nasional yang sedang berkuliah di Udinus. Delapan di antaranya berangkat ke SEA Games 2023 di Kamboja. Para pemain tim Nas U22 menyambut positif apresiasi dari pihak kampusnya. Mereka terpacu untuk terus menempuh pendidikan setinggi-tingginya sebagai bekal hidup seusai berkarir di lapangan hijau. Dengan mendapatkan beasiswa ini, saya juga semakin rajin kuliahnya dan semoga saya juga lulus sampai S2. Amin. Saya akan bisa rajin juga untuk belajar untuk meneruskan pendidikan saya karena saya selama ini menurut saya, saya sendiri pun kurang di dalam pendidikan itu. Selain penghargaan dari kampusnya, para atlet berprestasi itu juga akan menerima apresiasi dari pemerintah kota Semarang. Danang Cahyo, Semarang, Jawa Tengah.